Duh, Calontong mana sih? Lalu segini juga. Udah angkat dong, Ca. Ya, siap, siap, siap. Mana sih? Banyak penyalaan. Mbak Iren. Ngapain? Kita udah mau on air. Eh, kayaknya buruan. Ini, Mbak, bentar. Ini Iren lagi nungguin Calontong. Diteleponin, gak bisa-bisa belum dateng nih. Gimana? Calo? Gimana maksudnya, Mbak? Itu Calontongnya udah di ruang makeup dari tadi, Mbak Iren. Calontongnya di ruang makeup? Iya, iya, iya. Dari tadi? Iya, iya, dari tadi. Ih, kenapa gak bilang sih, Baby? Aduh. Nanda, Nanda. Calontong, Mbak. Calontong? Itu Calontong. Tidak, 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 Tidak. Kamu bukan harus berikut. Iya. Kamu gak boleh, Cik. Gimana banguninnya ini? Makersi jami? Makersi jami mau berikut ini Oke teh ya, jadi nanti kan kita opening nih ya Seperti biasa, teh invite calon tong kesini gitu kan Terus nanti, jangan lupa teh ada teh Ini kayaknya udah on air Dari tadi mbak, rasa ada apa Ya ampun Ini udah mulai apa belum sih Udah udah, yaudah kalau gitu senang sekali kita bisa bertemu di acara yang sangat kita nantikan sekali Dari mulai kita dilahirkan dari rahim mamah kita Di WIB Waktu Indonesia Berdata Oke kaget Oke baik ya Dan tentunya yang dinantikan bukan hanya Waktu Indonesia Bercandanya saja Tapi juga seperti biasa selalu ada wajangan-wajangan ya yang pasti tentunya akan membuat kita semakin tercerahkan Terbukakan mata hatinya, terbukakan pikirannya Siapa lagi yang menyampaikan wajangan-wajangan tersebut kalau bukan motivator kita Bapak telat aman pak datangnya pak Masih udah beres bapak baru datang Ngapain juga pak Bapak harusnya bersyukur, kalau bapak dikerjain tuh harusnya bersyukur Jadi bapak gak perlu kerja lagi, kita udah ngerjain bapak Eh itu kalau yang dikerjakan tugasnya, ini orang yang dikerjain Gak, ntar dulu memang tadi tidur gak ada Kan biasanya kalau kita mau mulai syuting kan pasti dibangunin sama kru Mana ada saya gak dibangunin, ditinggal syuting Untung saya orangnya humoris Kalau gak humoris, gak bisa jadi komedian Iya maksudnya Bisa meledak-ledak, kalau udah marah itu saya marah loh Iya lah Anda ngomong humoris, tau gak humoris itu apa? Orang lucu Orang lucu, gak tanya Suka bercanda Bikin ketawa Bikin ketawa Yang tanya siapa sih? Bapak kan tadi ngajib tanya Kita jawab mbak Menurut KBBI Humoris itu adalah orang yang punya rasa humor Dan biasanya yang humoris itu punya rasa humor Atau sense of humor diatas rata-rata Tapi gini Memang untuk jadi orang yang punya sense of humor yang tinggi Rasa humor tinggi dibutuhkan kecepatan berpikir Melatih berpikir ini yang perlu kita lakukan Itu ya yang harus dilatih ya Ritual Ini Apa? TTS? Iya Waktunya TTS? Iya Ini saya kasih tau ya Sebenernya saya bukan orang yang memaksakan TTS untuk Anda Saya tau betapa Anda ini orang yang sangat anti atau mungkin alergi dengan TTS Tapi Anda lihat sendiri ini tim kreatif yang meminta TTS itu Oh berarti Saya berarti ini bukan Saya datang ke sini untuk dapat pemahaman Bukan untuk Gak gini bapak-bapak Ibu-ibu tenang dulu Kita gak mau dibilang bahwa kita memaksakan kehendak kita untuk selalu ada TTS Kalau bisa Saya datang ke sini tuh khusus untuk memang ingin TTS Makanya saya tadi tidak mendengarkan bapak ngomong apa Peduli Saya pokoknya mau TTS 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 Karena memang ini demand yang sangat tinggi ya Dari masyarakat Dari tim TTS Jangan pak Jangan apa Pak Ari TTS itu apa? Pak Ari jangan apa? Ini Minta-minta TTS TTS atau gak? Pak Ari minta apa? TTS TTS Hah? Sepertinya aku mendengar kata-kata TTS Iya memang Berarti sekarang saat ini kita TTS TTS Oke Nisha kita lihat udah siap Ya kan sesuai dengan permintaan Kita pakai Permintaan siapa? 18 mendatar Oke Sabar Bapak ini sangat bersemangat ya Kita gak usah pakai bidang tamu Saya kesel sama tim-tim saya nih Mending mereka yang saya ikutkan main TTS disini Siapa? Kreatif-kreatif Iren 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 nih Jangan pura-pura sapu-sapu halaman Lagi pura-pura sapu halaman Lagi pura-pura aku Dia lagi jatuh di pos Pak Ngapain ya? Ikut main TTS Iren Iren Disini disini Ini nih yang suka menyusupkan Bukanya dibangunin ditinggal main syuting sendiri aja Tadi Iren bangunin 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 Bangunan Satu lagi Kurang? P.E. itu P.E. si Baby 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 Turun-turun Turun-turun nigger Baby Turun-turun nigger Mas, mas Eh Kok mau baby sih mas? Mas Mas gimana nih mas? Mas, Niko gantuin lah baby Baby, bantuin dulu yuk Mas Niko, mas Niko bantuin baby Lebih bentar ya mas, ngelit Mas, oh iya iya bentar 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 Iya iya Mas, mas Bantuin mas, bentar mas ya Kok jadi gue pep? Iya 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 bantuin bentar Dipanggil, dipanggil Baby sih Jangan pulang-pulang tidak tahu baby Ayo baby Lantang menteri kita tahu rumah kamu dimana Ayo baby Jangan bersembunyi kamu baby Tangan lagi sakit, Kak Nggak, orang TTS jauhnya pakai mulut, nggak pakai tangan Tapi sekarang saya baru lihat ini ya Kenapa? Ini orang-orang yang selalu bikin susah kita ya Iya Yang membuat acara ini Kita Ya, kayaknya saya Jumlah aja kali Kami Tapi tenang, tidak usah khawatir Karena di TTS ini semuanya akan kita bikin Keriting Biar pusing Baik Tapi walaupun ini tim kreatif kita ikut Saya tetap fair akan memberikan sesuatu Apakah hati yang bisa dibawa oleh para pemenangku sekali ini? Silahkan, Bung Alek Katuki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil, tanah di daerah Jakarta Pusat 2 hektare Yang dipersembahkan oleh balsam sedu Balas Enak diminum, panas ditenggorokan Silahkan bawa pulang Nah Tampaknya aja yang menjadi bawa pulang Bersambung, biasa ya Saya ini harus semangat Baik ya Sudah siap ya Pertama yang tantangan yang harus diselesaikan adalah TTS Teka teki sulit Ini dia TTS kita Ya Karena kita membahas tentang humoris Saya akan kasih bantu kata Bantu humoris Ada dimanakah humoris? Oh di 4 menurut Humoris Baik Tim bersama tim Ari dan Iren Silahkan memilih nomor berapa yang akan dijawab terlebih dahulu 5 mendatang 5 mendatang Ada huruf S di depan 6 kotak Perhatikan baik-baik Ari dan Iren Yang dipukul petinju Samsa Samsa Tapi pasti bukan itu Kamu kreatif Iren kan kreatif sih Iren tau jawabannya gak normal Gak mungkin normal kan Semuanya gak normal disini pak Yang dipukul petinju Samsul pak Bapak ini ambisius sekolah ya Saya yang pernah bertinju Lawan saya namanya Samsul Saya pukul Samsul Samsul pak boleh pak Nanti kesempatan nanti Tip A dulu Sampah pak Sampah 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 Coba saya penasaran Kan biasanya kalau orang marah gitu kan ngacak-ngacak sampah Ini petinju kan gitu pak Mungkin yang marah ngacak-ngacak sampah Pukulin sampahnya dipukulin Iya pak gitu pak Menarik sih pak itu Saya belum pernah melihat Bung Samsul tadi Pukulin sampah ya Apakah yang dipukul petinju itu sampah? Salah Kan ini dan baby silahkan Apa bisa mencuri jawabannya Yang dipukul petinju Yang dipukul petinju Lima mendatar Sarung pak Sarung 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 Apa ya Apa ya Pak Masa katanya sampah pak Kamu ada masalah apa sih sampah Tapi mungkin loh Kalau kena mungkin Kita ambil aja jadwal ini Mungkin jawabannya dia ya Oke pak Sampah pak Sampah pak Apa Jawabannya apa yang dikunci Satpam 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 oke Kita kunci apakah yang dipukul petinju adalah satpam Satpam Pernah dia pukul satpam mungkin Bukan Sayang sekali bukan itu yang dibaksanya Suwakit pak Suwakit pak Suwakit 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 Eh ini bukan kategi Surabaya Kategi sulit Suwakit Suwakit Kita lihat jawaban Yang dipukul petinju Jawaban yang benar adalah Santai Eh pak Eh pak Santai dari mana pak Kalau tinju itu gak ada yang santai Kalau bulu tangkis ada Misalnya juara All England itu Susi Susi sesantai Susi sesantai Selesai Selesai Bakitnya siapреворош Ati Kenapa Capang olahraga nya juga beda ya Urla En הק Nurti Suwakit 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 Uwakit Suwakit 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 Tori Suwakit A Uwakit Suwakit Hausit kalau petinju tuh kalau terlalu santai ah nanti aja deh mungkulnya kapan? ah ronde lima aja bukan gitu yang dipukul petinju kalau anda lihat tinju itu yang saling pukul apa? petinju ya kan kita santai aja kalau saling pukul petinju kalau petinju mukulin wasit wah hiran, aneh kalau dipukul sama-sama petinju pertanyaannya gimana? yang dipukul petinju bapak yang dipukul petinju gini kalau misalnya ada penonton santai betul? bukan, kalau saya sih lebih kayak pada ini bapak ya ini kan kita ikut kuwis iya yang dikasih itu adalah pertanyaan iya barusan itu ya kasih bapak kasih itu informasi yang dipukul petinju itu bukan pertanyaan itu informasi nah iya yang dipukul petinju itu informasi ya udah sandal aja petinju dibukul petinju juga santai untuk pertandingan dia gak perlu wah terus gimana itu melaporkan ke bar reskrim gak perlu mungkin memang lagi tinju saya kira yang pukul gak perlu melaporkan santai kalau misalkan lagi ada liputan tinju yang dipukul tiba-tiba kameramennya itu mungkin banget ada tuntutan ya kan? bisa penontonnya kalau yang dipukul petinju pak santai biasa ya sepertinya semuanya cukup puan ya Bibi udah bisa menerima jawabannya nah nanti lihat kalau petinju berukul ini usah hantai aja orang berikutnya karena itu hal yang wajar terjadi dalam pertandingan tinju saya boleh balik kerja lagi gak pak? oh gak bisa ini termasuk kerja ini baik silahkan tim B mau pilih yang mana? tiga tiga menurun menurun apa mendatar? menaik kalau bisa menurun ya? iya menurun mendatar mendatar oh iya mendatar lima kotak huruf keempat U yang ada di muka muka tuh kan depan kita mukanya depan kita tuh apa tiga meja dua satu meja 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 sumur sumur aja sumur sumur yang ada di muka sumur ini mukanya muka sadako kan sumur sumur yang ada di muka sadako yang ada di muka sadako sadako kuji-kuji ah sumur aja sumur saya merinding itu kalau hantu jepang yang suka berbagi itu eh buka berbagi bukan itu satu-satunya itu itu satu-satunya hantu yang tidak minum air putih kenapa? soda kok baik kita lihat sumur kita kunci jawabannya sumur pak yang ada di muka apa gak sumur jawabannya gak bisa enggak apa ini sumur pak ya sana saya sekali tim A berkesempatan untuk merebut ini suaranya sumur dong tiga dua yang ada di muka jatuh maju mulut 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 kita kunci mulutnya eh jangan ngomong sudah kita kunci mulutnya tapi kan jawabannya biasa pak apa yang ada di muka apakah mulut oh baru kali ini salah baru kali ini yang ada di muka jawabannya mulut itu salah oke jadi jawabannya apa sih pak? jawabannya benar yang ada di muka duduk kok bisa duduk pak? eh kalau yang di muka gak duduk yang belakang gak kelihatan yang ada di muka duduk maksudnya muka ini sih pak? aduh pak anda bisa memindahkan muka sama wajah gak sih? ini kebetulan ya secara logika bisa dijelaskan dengan yang tadi iya misalnya kalau sesuatu kalau yang di muka duduk supaya yang belakang kelihatan bisa kelihatan itu bisa dijelaskan seperti itu kalau ada misalnya nih nonton apa yang di muka berdiri yang belakang tak kelihatan pasian ekois ya ya itu yang pertama yang kedua kita tahu lagu lagu naik delman apa kita dengerin pada hari senen minggu minggu pak minggu sampe senen dia ku duduk samping pak kusir yang sedang eh mana sih minggu ku turut ayat ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka tapi kan di lagu itu gak ada di bilang yang depannya muka gak kelihatan atau apa pak yang belakang gak kelihatan ya itu yang ada di muka apa duduk yang ada di muka sombong dong yang ada di muka itu tanah apa tanah kusir pak itu paham ya sudah pak langsung aja pak kayaknya nanti sepanjangan deh oke baik kalau gitu kita lanjutkan silahkan ya dipilih silahkan 3 menurun loh pak 3 menurun 3 menurun ya pak 3 menurun pak ya 6 kotak pertama deh ini gampang anda paham profesi-profesi ya yang bekerja di rumah sakit ini pengetahuan dasar banget yang bekerja di rumah sakit yang bekerja di rumah sakit berarti dia harusnya dibantu kalau dia sakit yang bekerja di rumah sakit atau yang bekerja di rumah sakit yang bekerja di rumah sakit berarti yang bekerja di rumah sakit bagi sakit atau hari-hari hidupmu kok ribet banget sih tapi memang gini sekali aja pak jangan hari-hari gini pak hidup kamu kok ribet banget sih yang bekerja di rumah sakit silahkan 3 2 diurus 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 apakah diurus kita kunci diurus salah kita sudah mencoba ya baiklah lagi awas diare diare ya benar ya itu cuma 5 ini kayaknya drasep pak drasep 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 ini adalah dejavu mengulang ke masa lalu karena ada pertanyaan yang bisa menyembuhkan orang sakit dulu ada jawabannya drasep apakah itu jawaban dari yang bekerja di rumah sakit drasep salah sekarang drasep sudah buka peranak sendiri mungkin dan pemirsa jawaban yang benar ternyata kita akan tahu setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di WB itu yang paling gampang tuh Beb itu G tuh pasti sebelahnya N jadi itu tuh enggak jawabannya gondok 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 pak boleh ganti pasangan gak kasih jadi takut musik pak he says so right as we kemudok kemudok